JING, lu gak mikir, gak dirasa terima kasih, gak dirasa syukur, terus lu seenaknya ketika pas lu wisuda lu mengatakan sesuatu yang bikin orang tol sakit hati Hola netizen yang tercinta Kisah pilu seorang bapak yang menangis di pinggir jalan karena dibentak oleh anaknya di acara wisuda viral di media sosial Video bapak yang menangis ini viral setelah diunggah oleh akun tiktok at momo underscore tuikan Video itu memperlihatkan seorang bapak yang mengenakan kemeja batik berwarna biru lengan pendek Bapak itu duduk di atas sepeda motor yang sedang kehabisan bensin di dekat perempatan patang puluhan Yogyakarta Bapak itu terus menerus menangis sambil menghitung uang recehan yang ia miliki Dirinya menjelaskan kepada orang yang merekam bahwa ia baru saja dibentak anaknya sendiri Saat mengantar ke tempat wisuda Pengunggah video tersebut kemudian menulis caption jika bapak tersebut dimarahi anaknya sendiri di tempat wisuda Bahkan anaknya sampai membanting handphonenya Setelah kejadian dimarahi oleh anaknya sang bapak berniat untuk pulang Namun sedih ia kehabisan bensin dan hanya membawa uang seadanya Nah gimana nih menurut netizen yang berbakti silahkan berkomentar ya Efe-efe terus ngeri datang bapak ini dan gue ngerasa tuh kayaknya tuh kok jahat banget sih lu jadi anaknya gitu Sampai segitunya lu bikin orang tua lu sedih gitu ya Gue tuh juga jahat loh nakal loh tapi gue gak pernah sih kayak sampai segitunya gitu Tapi kalau misalnya lu gue liat-liat lu sampai wisuda Sampai wisuda loh berarti support orang tua tuh luar biasa gitu dibandingan gue tuh Kalau misalnya gak nyampe duit sudah cuma nyampe SMA dan tuh kemauan lu sendiri malah Dan sampai sekarang adon kecil sampai besar ini gue gak pernah dapet support dan figure seorang ayah Tapi sampai sekarang kalau ayah gue minta tolong minta duit apa kirimin apa segala macem itu masih gue kirim Karena gue pikir gue harus bisa memaafkan masa lalu untuk bisa gue ke depan gitu Lu kan sele banget ya kalau suatu saat nanti lu gak bisa memaafkan bapak lu apapun lah masa lalu Tapi lu jangan kayak gitu lah Aku gak tau ini anaknya cewek apa cowok tapi kita anggap ini cewek ya Soalnya kan cewek punya sikap sensitif gitu ya Tapi kayaknya ini aku percaya ini 98% ini pasti anaknya bapak ini cewek deh Maksud aku kenapa kamu sampai kayak gitu loh mbak Perilakumu itu kayak gak punya adab banget Kamu loh wis-wis Kamu loh udah wisuda kok yuk gak punya etika Kok yuk gak punya adab Kok yuk gak belajar Sarjana itu untuk apa kalau gak ada ahlak sama orang tua Aku sakit hati liat bapaknya menangis gitu Maksudku tuh aku juga dibesarkan sama seorang bapak Aku dididik sama seorang bapak Nah yuk kok tega kamu gitu loh Yolah orang tua-tua apalagi seorang bapak itu menanggung beban sendiri untuk menafkahi anaknya loh Ibu itu ya mungkin membantu Tapi lebih beban itu lebih ke bapak kalau dalam menafkahi Yolah kamu udah sarjana Aku gak tau kamu beasiswa apa Tapi kalau kamu gak beasiswa Pasti separuh biayamu ditanggung orang tua kan Hayo semisal kalau kamu kerja Kamu dari SMA lah Iyo kamu ditanggung orang tua Kok yuk tega ngusir bapaknya pas wisuda Setiap orang tua itu pasti pengen ngeliat anaknya di hari spesial anaknya Di hari penting anaknya Seperti wisuda atau pernikahan Atau acara penting apalah Pasti seorang bapak tuh pengen dengan bangganya Oh ini loh anakku sudah wisuda Oh ini loh anakku ya Allah alhamdulillah gitu Pasti seorang bapak tuh pengen hadir untuk mengucap syukur Kok kamu malah seperti itu Mbak sikapnya kayak ya Allah gak punya adab Kayaknya belajar agama Kayaknya mondo aja sampai ngulang Sampai sempat-sempatnya loh ngebanting HP bapaknya itu Aku loh sakit hati banget Sumpah ya Allah Kok yuk tega gitu loh Bukan bermaksud apa-apa Tapi ya Allah kamu tuh gak mikir apa Gak mikir perasaan orang Kamu gak tau kalau karma itu ada Bayangin kamu digitungin sama anak kamu Kamu sakit hati apa enggak Seorang bapak tuh cuma pengen dihargai Pengennya diakui Tesel banget aku nonton video itu Kayak Kalian tuh seharusnya bersyukur Masih punya bapak Masih punya orang tua Kayak Bapak kali ini tuh berusaha Dengan baju terbaiknya untuk datang Kau sudah kamu Tapi Kamu marahnya Kayak itulah momen yang spesial Kehadiran orang tua Itu Sangat berarti banget Kesel aku Soalnya aku udah gak ada orang tua Ini aku kuliah juga udah mau selesaikan Terus Aku mikir aja gitu Aku pengen di hari wisudahku juga ada orang tuaku Tapi itu udah gak bisa Terus Kamu yang Masih punya itu Kok bisa gitu Kok bisa Lu kesel banget aku Pesan untuk kalian semua ya Untuk kalian yang masih punya orang tua Bersyukurlah kalian Setidaknya kalian masih punya orang Yang akan selalu menderima Keluh kesah kalian Yang bisa dengerin Ocehan kalian Yang bisa 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 ada gitu Untuk kalian Karena gak ada orang tua itu lebih menyakitkan Gak ada orang tua tuh Kayak gak ada Sandaran Gak ada tiang Gak ada Udah gak ada Gitu Kesel aku Dantung Jel Kok bisa Gak tau aku mau ngomongin benar lagi Pokoknya Untuk kalian yang masih punya orang tua Jangan sampai sia-siain Karena Radang surga itu Ada di orang tua kalian Jaga mereka baik-baik Selagi mereka Masih Kalaupun ada kata-kataku yang salah Mohon dimahapkan Karena aku hanya manusia biasa Yang tidak Pernah luput dari Losa Oke Dari video ini tuh Buat aku tuh kayak Siapa sih lu gitu nak Ini anak siapa Tiga banget Ngusir bapaknya Di acara Sudah sekolah Baru sekolah Tapi Kok udah kayak gini Aku tuh kayak Gak habis pikir gitu ya Kayak aku kecewa Sekecewa apapun aku nih ya Sama orang tua Mau itu Dari mama Atau dari papa Aku gak pernah tuh Kayak Ngusir Ataupun ngebentak Mereka tuh di depan umum Ya Kalo misalnya kita ada Permasalahan sama orang tua Tuh ya disesekan baik-baik gitu Nah Jangan sampai orang lain tau gitu Kesannya kamu tuh Gak punya sekolah Kata-kata seperti itu ya Meskipun kamu tuh udah dibilang Aku nih udah Udah kelar sekolah Tapi kamu tuh gak Mencerminkan Kalo kamu tuh Punya sekolah Gitu Apalagi disini Bapak ini udah jauh-jauh Pergi wisula anaknya Datang-datang anaknya Datang-datang bapaknya Malah diusir Sama si anak Entah itu kecewa gara-gara apa Sampai bapak ini pulang Nangis-nangis Bahkan Bengsenya sempat Sempat habis Aku mikirnya gini sih ya Ini anak sekarang Lihat kondisi bapaknya nih Viral Kayak gimana gitu Kesannya dia Lihat orang tuanya tuh Nangis Di tempat Yang Aduh Gak habis pikir Jadi Menurut aku Sekecewa apapun Kamu Sama orang tua Kamu Jangan pernah Ngebentak Dia Di depan umum Atau ngusir dia Di tempat Acara wisuda kamu Mau apapun itu Sepenting apapun acara itu Jangan sampai Ngebentak Ngebentak Orang tua kamu Kalo ada permasalahan tuh Distair yang baik-baik Gitu Aku aja Kalo aku kecewa Sama orang tuaku Yaudah aku cukup nangis Yang nangis karena Gak bisa gitu Marah langsung Paham gak sih Jadi Pesan untuk kita semua Yang masih ada orang tuanya Sayangin lah dia Karena Semisal nanti mereka gak ada Kalian juga yang sedih Kalian mau Di hari bahagia kalian Seperti Wisuda Kelulusan apapun itu Mereka gak ada Harga jelas Selagi masih ada guys Karena itu Tuhan berikan untuk kamu Oke Udah segitu aja Bye-bye Teruntuk kalian Yang baru Masih sekolah Yang usianya Baru masih Menginjak Ya Sekitar 20-21 22 Gitu lah Kalian Kalo orang tua datang Untuk menghadir acara Wisuda W gitu Sekolah Ataupun Kuliah Kala tuh Ya bersyukur gitu loh Ini kok malah dibentak-bentak Kan gak kasihan Sama orang tua kalian Orang tua kalian Sudah membiayai Kalian sekolah Yang sudah membesarkan kalian Yang sudah merawat kalian Dari kecil Pikiran kalian tuh kemana sih Teruntuk anak Yang ngusir Bapak itu Marah-marah Bapaknya Coba tolong dipikir lagi ya Seandainya Seandainya Kamu Wisuda itu Terus bapakmu gak ada Perasaan kamu gimana sih Sedangkan Orang yang Udah Bapaknya gak ada itu Kayak Rindu banget gitu Sama orang tua Kamu yang masih punya orang tua lengkap Malah kamu gitu Tolong Dihargai Orang tuanya Tolong dihormati orang tuanya Jangan Dibentak Dimarah Mau bagaimanapun Orang tua kamu Mereka adalah tetap orang tua kandung kamu Apa pun masalah keluarga kamu Apa pun masalahmu dengan orang tua kamu Tolong diselesaikan secara baik-baik Diselesaikan secara kekeluargaan Jangan sampai membuat Orang tua itu Nangis Di depan umum Atau di tempat yang gak seharus Jangan betul Orang tua kamu udah jauh-jauh Korbanin uang Korbanin waktu itu Cuma untuk kamu doang Untuk melihat kamu Untuk hadir Di acara Entah itu acara wisuda Atau acara apapun itu Itu bentuk rasa sayang orang tua Ke kamu Buat lu nih Yang bucah-bucah baru pada lulus Wisuda gitu kan Atau ya Yang udah Sarjana-sarjana gitu Jangan Jangan Apa sih anjing Lu Bisa mengatakan hal sesuatu Yang membuat orang tua lu tersakiti Padahal Lu bisa pake jazz bagus Lu bisa pake Apa tuh namanya tuh Yang wisuda-wisuda gitu Di top itu Lu bisa pake dasi Lu bisa pake Sepatu Lu bisa lulus Lu bisa wisuda itu Karena orang tua lu Banting tulang Nyari uang Terik matas hari Siang pagi malam sore Jing Lu gak mikir Gak dirasa terima kasih Gak dirasa syukur Terus lu seenaknya Ketika pas lu isuda Lu mengatakan sesuatu Yang bikin orang tua lu sakit hati Tau gak Lu tuh lebih parah Banding iblis Wah Masih ada rupanya Nak jazzal di dunia ini Anak yang gak tau diri Gak tau untung Udah dikuliahkan Masih diberi kesempatan Untuk Bisa Sama-sama bapak Parah sih Cuma kuliah Otak nol Sama-sama bapak Sama-sama bapak